Wadimor tentu sarung kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Jalan Legenda Wisata Boulevard, Cibubur, Gunung Putri, Bogor. Dan hari ini senang sekali rasanya saya Amel Sani dapat kembali menyapa Anda. Pemirsa, tentu setiap dari kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Namun, apa makna kebahagiaan sesungguhnya dalam acaraan Islam? Hari ini Dama Indonesia ku akan membahasnya dalam tema Kunci Kebahagiaan Dalam Hidup. Telah hadir guru-guru kita untuk berbagi ilmunya hari ini bersama dengan sahabat saya Mas Agung. Silahkan Mas Agung. Baik, terima kasih Amelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah mesele alai Sayyidina Muhammad wa alai Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Dama Indonesia ku yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali seperti yang tadi menjadi pembukaan tema kita kali ini. Kunci Kebahagiaan Hidup, Kebahagiaan Dalam Perspektif Islam itu seperti apa yang tentunya kita rasakan bersama. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Babe Haikal Hasan, Ustadz Hilmi Firdausi, dan nanti insyaAllah menyusul Kia Haji Shumaru Shafi'i yang tentunya masih bersama kami, Damai Indonesia ku yang dipersembahkan oleh Sarum Wadimor. Tentu Sarum kita selamat mengikuti. Silahkan. Asyidu an la ilaha illallah wa asyidu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil kirim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in rabi srah li sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani ya kau kau li amma ba'd Yang saya muliakan, kita hormati bersama guru-guru kita Babe Haikal Hasan, kita doakan beliau dirimpahkan keberkahan penjagaan Allah SWT dan kelak beliau akan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kiai Shafi'i Sumaru yang sedang dalam perjalanan, Mas Agung sahabat saya, rekan seperjuangan Masya Allah Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Itihad Kota legenda Cibubur dan seluruh pemirsa damai Indonesia ku dimanakun berada. Bahagia siang hari ini? Tema kita sedang bahagia, makanya kalau enggak bahagia mendingan jangan ikut disini. Ini hanya kumpulan orang-orang bahagia. Masya Allah. Bahagia kita? Alhamdulillah. Tadi dibaca ayat diperoleh di depan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati waqina adabannar. Kalau orang zaman dulu nyebutnya doa apa itu? Doa sapu jagad. Kenapa sapu jagad namanya? Karena satu doa itu telah mewakili semua keinginan kita di dunia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, bebas dari api, neraka. Cukup enggak? Cukup. Makanya kalau ibu-ibu ada hajat, bapak ada hajat, enggak apal doanya yang panjang-panjang, Rabbana atina aja. Itu mewakili ustadz, pengen dagangan laris. Doanya yang gampang-gampang. Kita kan biasanya minta yang gampang-gampang ya. Yang gampang diapal, yang simpel, udah Rabbana atina. Ustadz, pengen jodoh yang cantik, segala macam. Udah Rabbana atina. Itu satu doa mewakili semua keinginan kita di dunia. Bicara tentang kunci-kunci kebahagiaan. Apa sih makna bahagia? Ibu-ibu, bahagia kira-kira ada enggak hubungannya dengan harta? Ada enggak? Ada. Orang kaya bahagia enggak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa bahagia? Bisa enggak. Kalau ukuran kaya itu bahagia, enggak ada konglomerat yang bunuh diri. Di Jerman dulu itu ada namanya konglomerat Adolf Merkel. Hartanya T, T-an. Triliun. Tapi dia mati mengenaskan bunuh diri. Jadi kekayaan sebenarnya enggak ada hubungan dengan kebahagiaan. Popularitas. Terkenal. Viral. Ada enggak hubungan dengan kebahagiaan? Ya ada. Tapi bukan segala-galanya. Orang populer bisa bahagia enggak? Bisa. Tapi bukan patokan itu jadi bahagia. Karena kalau populer jadikan patokan kebahagiaan, enggak mungkin artis bunuh diri. Bapak kenal? Marilyn Monroe. Tahu kenal di mana ini. Marilyn Monroe kurang cakep apa? Kurang terkenal apa? Matinya bunuh diri. Artis Hollywood konon, dia itu aktor yang paling lucu se-Hollywood. Setiap bintang, setiap film yang dibintanginya meledak. Namanya Robin Williams. Ditemukan mendinggal, bunuh diri di rumahnya. Terkenal, kaya, lucu. Mati, bunuh diri. Artinya apa? Popularitas, keterkenalan, viralitas. Tidak menjadi ukuran bahagia. Lalu apa si ukuran bahagia itu? Dalam bahasa Quran yang seadah kebahagiaan. Bahagia hakiki itu seperti apa? Ini yang akan kita belajar hari ini dari guru-guru kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Bahagia hakiki itu sederhana sekali. Bahagia hakiki sederhana sekali. Kata Rasul, Aja ban lil amril mu'min. Sungguh ajib. Sungguh istimewa. Sungguh amazing. Urusan orang meriman. Kehidupan orang meriman itu semuanya luar biasa. Masya Allah. Inna amroh kullahu khair, kata Rasul. Semua urusannya itu kebaikan buat dia. Kata Rasul, Dan itu tidak akan pernah dirasakan. Kecuali semua orang meriman. Kata Rasul, Semua urusan kita itu happy. Bahagia. Tapi syaratnya jadi orang meriman dulu. Walaih sazaka li ahadin illa lil mu'min. Apa lanjutannya? In asobatul sarok syakarok. Kata Rasul, Kalau dapat sesuatu yang nikmat, Dapat bonus, Dapat rizki tambahan, Dapat jodoh para jomblo. Syakarok. Dia bersyukur. Fakana khairullah. Itu kebaikan buat dia. Itu pahala buat dia. Namun sebaliknya dunia ini enggak selamanya enak terus ya bu ya. Ada rizki, ada anugerah, segala macam. Juga ada musibah. In asobatul sarok. Dapat sesuatu yang kurang mengenakan hati. Kata Rasul, Sobaro. Fakana khairullah. Tinggal sabar. Maka itu pun kebaikan buat dia. Pahala buat dia. Jadi kata Rasul, Bahwa orang mu'min itu ditimpa kenikmatan dia. Dia bersyukur maka itu jadi kebaikan. Ditimpa musibah, kesulitan, dia bersabar. Maka itu pun jadi kebaikan. Jadi kita ini selalu bahagia bu. Bahagia tidak ada hubungan dengan dapat duit. Belum tentu bu. Ibu dapat duit bahagia enggak? Hah? Ya kemungkinan besar sih bahagia kita. Kemungkinan besar bahagia. Tapi ada orang yang dulu miskinnya sebenarnya dia bahagia. Ketika punya duit malah enggak bahagia. Contoh. Bapak dulu bu. Lagi enggak punya duit bu. Setia enggak sama ibu? Masya Allah bu. Setia. Mengapain dia enggak punya duit? Kira-kira ibu bahagia enggak bapak setia? Bahagia. Dia berdoa ya Allah. Ibu juga berdoa ya Allah. Salat Tuhan ibunya. Berikanlah rizki pada suamiku. Aku bosan kere ya Allah. Allah kasih duit buat bapak. Dapat duit banyak dia. Biasanya nih kalau laki duit banyak bu. Gimana bu? Nah. Pertanyaan saya. Mending laki ibu miskin apa kaya kalau begitu? Kayak setia ustadz. Itu maunya gitu ya. Memang setiap orang itu beda-beda menyikapinya bu. Jadi enggak selamanya kekayaan dijadikan sebagai ukuran kebahagiaan. Kadang kaya juga enggak bahagia. Makanya kita ini orang beriman. Jangan ngiri bu. Bahagia itu adalah kita ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya ko na'a. Terima kasih ustadz Helmy. Menarik sekali memang pemirsa yang dirimati Allah. Ketika kita hidup di dunia ini. Yang dihadapan kita. Persepsi-persepsi kita kadang-kadang kita salah. Diberikan kekayaan seperti yang telah dijelaskan tadi. Ternyata belum tentu menjadi ukuran kita bahagia. Yang diberikan kemiskinan. Belum tentu mereka bersedih. Disinilah pentingnya kita memahami indikator orang Islam. Apa yang disebut dengan bahagia dalam perspektif Islam. Babi Haikal akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarong Wadi Mor. Tentu Sarong kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai nikmat dan kebahagiaan dunia bagi seorang muslim. Yang akan disampaikan oleh guru kita Babi Haikal. Silahkan Babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyiduna muhammadin. Wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa alihi wa ashabihi wa umati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oke mohon izin nih kiai. Ustaz mohon izin Ustaz. Ini ada dua Ustaz. Mohon izin juga ya. Saya cuma mau bertanya sama ibu-ibu. Bu, pak suatu hari ente lagi rapat. Mau rapat nih menuju ke tempat rapat. Tau-tau di pancoran macet total. Udah jam 7.40 rapatnya jam 8 diancol. Kesel gak? Kalau gak hadir di rapat bisa dikasih surat SP. Sedih gak? Kesel gak? Hari ini kita bicara soal kunci kebahagiaan dalam hidup. Baru macet doang kesel. Sekarang saya tanya nih lagi naik motor nih kita nih. Di depan macet. Kita kesel. Macetnya hilang gak? Enggak. Kita gak usah kesel tenang aja. Macetnya hilang gak? Enggak juga. Kenapa pilih kesel. Paham? Paham? Itulah. Itulah kebahagiaan itu kuncinya di kita. Kata orang Betawi. Happy is decision. Wah, orang Betawi. Bahagia itu keputusan. Jadi kunci kebahagiaan hidup. Seorang sahabat Rasulullah yang senantiasa nempel bersama Rasulullah ditanya oleh para tabi'in. Yang tak sempat berjumpa dengan Nabi. Dan berjumpanya dengan sahabat. Ditanya. Apa tuh kunci kebahagiaan hidup? Dia menjawab ada tujuh. Sebelum menjawab itu. Saya pengen jelasin dulu kepada ibu, bapak, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bahagia itu keputusan. Barusan tadi itu ketika tidak memutuskan bahagia. Macetnya gak berubah. Saya ulangi lagi. Di depan macet. Anda naik motor. Anda kesel. Macetnya hilang gak? Anda happy aja. Tenang aja. Macetnya hilang gak? Sama-sama enggak. Kenapa pilih kesel? Paham? Jadi kesel bahagia adalah sebuah pilihan. Putuskan Anda bahagia. Maka sahabat Nabi yang alim itu berkata. Kunci kebahagiaan nomor satu. Hati. Putuskan bahagia. Bersyukurlah dengan yang ada itu. Kalau saya hubungkan dengan kemacetan tadi. Begitu macet. Keluar keringet. Keringet keluar sehat berbaik. Apa buruk? Sehat. Ada gak orang yang harus menghabiskan jutaan rupiah. Hanya untuk cari keringet. Ada di spa, di hotel-hotel. Jutaan. Inti gak usah pakai jaket. Dipancoran aja. Keluar keringet sehat. Jadi putuskan itu bahagia. Mas Agung. Sayangnya di Indonesia. Di antara semua indeks kebahagiaan negara. Negara kita nomor 84. Nomor 84. Indeks kebahagiaan negara-negara. Bayangin coba. Nilainya masih merah. Masih 5,2. Nilai yang paling top 9. Dan gak ada yang 9. Yang paling tinggi Finlandia. 7,8. Belum sampai angka 8. Artinya banyak orang yang gak bahagia di negeri ini. Negeri yang mayoritas muslim ini. Harusnya bisa mengikuti pesan Rasulullah dan para sahabatnya. Putuskan nomor satu itu bahagia. Maka anda akan bahagia. Hati mesti bersyukur kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah yang kedua. Kunci kebahagiaan itu. Ketika kita memutuskan hati yang bahagia. Yang kedua itu adalah pasangan. Istri yang soleh. Suami yang soleh. Bukan yang toleh. Kebalikannya. Nah itu dia. Kunci itu nomor dua. Sehingga dengan pasangan kita indah banget. Ya Allah di rumah itu disambut. Kayak layanan bisnis kelas. Coba Pak kita capek-capek di rumah. Eh capek-capek di jalan. Lagi kos. Waduh macet segala macem begitu. Pulang ke rumah. Istrinya kasih minum air ketumpahan cukak. Bahagia gak? Bahagia gak? Jujur aja coba. Bahagia gak? Tapi ini pernah terjadi pada Rasulullah. Walaupun tidak sengaja. Tapi Rasulullah tetap putuskan bahagia. Dia minum sampai dengan habis. Ini sebuah contoh. Dan yang kedua. Yang ketiga. Selain istri. Anak yang soleh dan solehah. Anak yang toat kepada orang tuanya. Ini kunci kebahagiaan nomor tiga. Ini gak main-main nih. Yang ngomong ini saya mengutip ucapan sahabat Rasulullah. Jadi kunci itu dipegang tuh baik-baik pesan yang di hari yang indah ini. Yang keempat lingkungan. Karena boleh jadi. Rumah tangganya enak. Istrinya, suaminya mendidik anaknya dengan baik. Lingkungannya juga oke. Tapi lingkungannya gak oke bagaimana itu? Berteman dengan teman yang hati-hati. Lingkungan dan teman yang baik adalah kunci kebahagiaan juga. Kalau enggak bakal terseret. Hati-hati kata Nabi Ar-Rijal. Seorang-seorang itu. Aladin atas agama dan ajuran dan aturan. Khalilihi. Temannya. Solmitnya. Teman karibnya. Falyanzur. Maka hati-hati waspadalah. Siapa yang dijadikan teman. Yang berikutnya yang kelima. Kunci kebahagiaan itu apa? Yang paling penting ini nih. Harta yang halal. Itu dapat membangkitkan sebuah kebahagiaan. Harta yang haram. Kagak bakal bu bisa bikin bahagia. Ada orang rekeningnya 1,6 triliun. Tapi tiap hari masih nyari buat korupsi. Tasnya ada 600. Tasnya 600. Branded semua. Kayak ibu-ibu ini. Oh maaf ini gratisan kayaknya nih. Tasnya tuh ada 600 tas. Mobilnya enggak muat di gerasi. Tapi tiap hari masih mikirin korupsi. Bahagia enggak orang itu? Enggak bahagia hartanya. Masya Allah nih. Contoh nih mas Agung. Dia bahagia luar biasa. Mas Agung pada waktu macet. Macet mobilnya ditinggal. Supirnya ditinggal. Dia naik ojek pada waktu macet. Bahagia enggak tuh? Bahagia. Orang dari naik grab gimana? Iya harta. Dan yang kelima. Semangat dalam menumpukan. Yang ke enam. Semangat dalam menghidupkan kehidupan beragama. Kalau itu semua ada. Tapi enggak punya giroh. Untuk membangkitkan keagamaan. Kalau enggak bakal hidupnya bahagia. Walaupun lima-limanya ada. Dan yang terakhir umur yang berkah. Umurnya mesti panjang. Supaya bisa mengikuti perjuangan. Dan memberantas kemunkaran. Maka ketika itu terjadi. Bukan cuma bahagia. Kita naik pangkat. Menjadi umat terbaik. Yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Mbak Be. Silahkan kembali ke tempat. Dan di segmen selanjutnya nanti. Kihaji Sumarul Syafi. Akan semakin dalam lagi. Untuk memberikan sebuah nasihat kepada kita. Ada tiga hal yang patut kita pahami. Untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama adalah. Bersyukur ketika mendapat nikmat. Bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan tentu saja beristighfar ketika melakukan dosa. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia. Baik. Terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami. Damai Indonesia. Yang mengangkat tema tentang kunci kebahagiaan. Dalam segmentasi berikut ini. Kihaji Sumarul Syafi. Ia akan menjelaskan kepada kita. Lantas kalau tadi guru-guru kita menjelaskan. Bahwa bahagia adalah tergantung pada persepsi. Keputusan. Lantas bagaimanakah perspektif persepsi Islam tentang bahagia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haq wa hamdi wa salatu wa salamu ala khairi ibadih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Ibu bapak, para jamaah yang berbahagia. Hadirin walhadirat rahimahkumullah. Para pemirsa damai Indonesia ku dimana anda berada. Yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siang ini pengajian kita berbicara tentang bahagia. Sesungguhnya bahagia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita tapi tidak pernah mampu kita tampakan. Artinya adalah bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang diluar daripada pandangan kacamata kita. Orang tersenyum belum tentu dia senang. Bu. Bu. Orang nyengir belum tentu dia demen. Pak. Pak. Orang melotot belum tentu dia benci. Kan begitu. Jadi bahagia itu bagaimana pak? Bahagia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang hanya kita yang bisa merasakan. Apa bahagia itu sama ukurannya dengan kacamata ukuran standar dunia? Oh never and ever. Impossible. Pemulung yang ada di pinggir sampah bahkan bergelut setiap hari dengan kotoran. Barangkali lebih bahagia dia ketimbang Bapak Presiden. Cuman kan kita ngeliatnya dari pandangan sudut mata kita kaca yang sebelah pak. Oleh karena itu Al-Fakir ingin menyimpulkan apa yang disampaikan. Kalau tadi saya disodorkan tiga materi kebanyakan. Cukup Allah nyatakan dalam Al-Quran. Apa yang Allah jelaskan menjadi kandungan makna untuk jalan kita mendapatkan bahagia. Orang boleh berbicara kunci bahagia. Bahkan bisa terjebak dengan teori-teori bahagia. Bahkan dia sendiri bisa menyengsarakan orang. Apakah kerangka bangun ekonomi yang akan ditegakkan oleh manusia akan bisa melahirkan bahagia? Tidak sedikit mereka berkerangka ekonomi akhirnya menyengsarakan orang. Jangan ditafsirin ke terlalu jauh. Memang serem. Paham? Paham? Allah nyatakan cuma gampanglah. Wa amma man khafa ma kawma rabbihi wa na'an nafsa'anil hawa fa'indal jannatahiyal ma'wa. Koncinya cuma dua. Orang mau bahagia di alam dunia siapapun kita. Dengan status siapapun yang kita miliki hari ini. Dengan predikat apapun yang kita sandang saat ini. Cuma dua. Satu. Ma kawma rabbihi an'il hawa. Khafa ma kawma rabbihi. Manusia merasa takut dihadapan Allah. Bahwa kita hidup ini selalu dipantau oleh Allah. Hidup ini adalah dinilai oleh Allah. Artinya ada jiwa khafullah dalam diri kita. Orang tidak akan pernah bahagia kalau masih ada yang namanya dalam jiwanya tidak pernah takut kepada Allah. Terpaksa dan dipaksa ia didorong untuk melakukan keliaran dan kebebasan syahwatnya. Sehingga pada akhir gilirannya apa yang terjadi? Tidak pernah merasa puas dan gak pernah mensyukuri nikmat. Nikmat. Paham kan? Apaan? Takut sama Allah. Tak? Tak? Takut. Takut sama Allah bukan lari pu. Bukan bu. Artinya takut kepada Allah. Walaupun kau tidak bisa memandang Allah dan Allah gak bisa dipandang oleh kasap mata kita. Tapi Allah melihat tingkah kita. Serem nih. Walaupun kamu tampakan dan kamu sembunyikan dihisap sama Allah. Janganlah kita berkedok dan bertopeng macem-macem. Banyak orang yang sekarang udah menggunakan topeng agama, topeng ulama, topeng ayat, topeng dalil. Hei mari buka topengmu. Jangan agama kau jadikan topeng untuk mendapatkan status sosial dan kebahagiaan. Ini saya becah sadis ini. Terserah orang menilai apa juga perusahaan kita mengaji ini ya bu ya. Betul-betul. Senang lu dengerin kagak senang uis. Emang gua paksa. Iya bu iya. Benar-benar. Makanya tolong dong buka topeng kita. Wain tubdu mafi ampusikum walaupun kamu tampakan. Kamu tampakan yang ada dalam diri kamu. Artinya jangan coba-coba kita berdusta kepada Allah. Jangan ada dusta di antara kita dan Allah. Allah gak bisa kita dustai. Walaupun kita bungkus tubuh kita dengan serapet mungkin. Tapi di dalam gerak jantung kita yang bergerak dengan darah yang mengalir. Allah akan nilai semuanya nanti. Sembah mendingan diperiksa KPK ketimbang diperiksa malaikat. Iya bu iya. Iya bu iya. Kalau KPK mereksa kita dia juga manusia. Tapi kalau malaikat yang mereksa kita gak pake kompromi bos. Halo. Halo. Ada komprominya kagak. Ada deal-dealannya kagak. Ya kalau masih manusia mah gampang dimainin pak. Bede. Kayak kita kagak tau aja. Betul-betul. Iya pak iya. Orang mana sih dunia mana sih pak. Manusia mana di dunia ini yang kagak butuh cuan. Butuh cuan kagak. Butuh duit kagak. Butuh duit kagak. Wow apalagi model kayak ibu-ibu bedak pake duit. Iya bu iya. Iya pak iya. Mau ngaji juga bawa. Duit mau ke pasar kudu nengteng. Duit ngurusin anak kudu pake. Duit dengerin tuh pak makanya. Orang wadun kurang duit urusannya lebih sadis dari KPK. Tapi kalau malaikat. Malaikat mana pak yang bisa dibayang bu. Oleh manusia. Apa perintah Allah Allah akan melakukan. Mereka lakukan semua. Tanpa beli bulu maka saya bilang. Kalau manusia punya jiwa khofullah. Rasa takut kepada Allah. Damai dirinya. Kalau udah damai dirinya. Tentang rumah tangganya. Tentang masyarakat bangsa dan negara. Gampang. Itu kunci bahagia dari Allah. Orang bahagia dengan ukuran pendapatan. Sekian katanya bisa senyum mulu. Orang gila senyum mulu. Jadi kalau orang beritanya. Orang paling bahagia di dunia siapa? Orang gila. Coba orang gila mikirin makan kagak. Orang gila mikirin duit kagak. Kalau orang hidup bahagianya relatif. Dan bahagia itu tidak mungkin ada yang stabil. Tidak pasti. Turun naik grafiknya. Rasul aja juga merasakan sedih. Rasul juga merasakan sus. Susah. Apalagi kita. Emang udah disusahin. Udah nih. Udah belum? Udah sudah. Masih berapa menit lagi? Dua menit lagi itu Alhamdulillah. Ini baru satu poin. Yang kedua. Singkat ya. Soalnya udah berdiri aja sih. Saya mungkin kalau orang ada berdiri ya deg-degan. Yang kedua. Wanahan nafsa anil. Kalau pengen bahagia. Tahan syahwat. Syahwat duniawinya kita tahan. Pertama ada rasa takut. Orang butuh dengan dunia. Masih manusia hidup di alam dunia. Pasti butuh dengan dunia. Tapi ketika kita tidak mampu menahan kepentingan kita. Kemauan kita. Sumbernya terjadi manusia akan menjadi rusak. Manusia akan jauh daripada kebahagiaan. Tidak pernah dapat kedamaian ketentraman. Apabila yang kedua adalah manusia. Terus bergerak dan digerakkan nafsunya. Dengan segala kemauan. Kemuan dan kepentingan yang negatif. Kadang-kadang kita ibu-ibu udah punya bedak. Pengen beli bedak lagi. Kudungan di rumah udah dua losin. Ngeliat temannya di pengajian. Pulang ngaji. Bukan kelihatan tambah benar. Ama laki. Cemerut. Mau berangkat pergi ngaji udah nyuruh laki. Bang ntar kalau hujan ya. Ono jemuran angkatin. Nah mau pergi ngaji laki di perintah. Malaikat sampai gode kepala. Apa itu sebabnya ibu bapak hadirin rahimah kumullah? Gampang karena nafsunya tinggi. Ibadah pun gak boleh pakai nafsu. Orang ibadah pakai nafsu pak. Masya Allah. Jangankan kita melihat yang di sini. Contoh lihat orang di Mekah begitu dia ibadah pakai nafsu. Depan ka'bah lagi toap menjorok-jorokan. Nafsu ini bisa masuk dalam diri manusia. Bukan di dalam hal masalah duniawi aja. Di dalam ibadah juga bisa mereka masuk. Makanya Nabi bilang. Setan itu berada di dalam sel diri manusia. Maka di situ adanya setan. Ada orang kesetanan. Sujud mulu. Kagak mikirin yang macam-macam. Akhirnya sampai telantar. Ngaji mulu. Laki kagak keurusan. Gak boleh. Ngerin bu. Ngaji seminggu pul. Laki kagak diurusin. Besok laki diurusin. Majanda tetangga sebelah. Selesai. Udah ntar aja kita sambung. Matanya jawab ya. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah kita simak bersama. Tausiah dari guru-guru kita. Sekarang di sebelah saya sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Dengan siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedy Setiawan. Ingin bertanya. Silahkan pertanyaannya Pak. Bahwa sebenarnya kunci bahagia itu didiriki kita sendiri. Namun kadang-kadang kita tidak konsisten. Bagaimana doanya supaya kita tetap konsisten. Supaya kita bahagia terus. Mungkin ada doa-doa khusus Pak Kiai. Pak Ustadz. Saya kira terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Dedy. Tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Usai judah berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia. Bersama kami Damai Indonesia yang mengangkat tema tentang kebahagiaan. Dan Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama tadi. Berkaitan dengan kebahagiaan. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Berasal dari sendiri-sendiri. Tetapi pada kenyatanya kita sangat susah untuk konsisten. Memaknai kebahagiaan ini. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Agama kita ini memanggil kita untuk bahagia lima kali sehari. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Itu kan kita dipanggil untuk menang, untuk sejahtera, untuk bahagia. Kita disuruh curhat, mengadukan semua segala macam persoalan kita kepada Allah SWT. Cuma kita kadang-kadang enggak mau. Kalau mau juga telat. Jadi Allah sudah menawarkan berbagai macam solusi. Wa mayyataqillaha yaj'allahu mahraja. Dan barang saya bertakwa kepada Allah. Allah sediakan jalan keluar semua permasalahan kehidupan kita. Allah kasih semua solusi, semua masalah kita. Dikasih bonus lagi sama Allah. Wa yarzukhum min haisu layah taasib. Dapat rizki nomplok. Rizki yang enggak disangka-sangka. Allah sudah menyediakan segala macam solusi. Tapi kadang kita ini suka malas. Dan kembali kepada kebahagiaan mas. Tadi kan kita guru-guru menyebutkan bahagia itu di hati. Hati itu obatnya kalau mau happy gampang. Ala bizikrillahi tatmainulukulu. Banyak zikir pak. Jadi kalau sedang galau, sedang sedih, gundah gulana. Zikir. Itu obatnya. Gitu mas Agung. Mbak B mungkin bisa menambahkan kalau kita lebarkan. Bahwa makhluk manusia ini memang makhluk yang sangat unik sekali. Dia bisa menjadi manusia dan sekaligus dia bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Sudah menjadi setan, ada tambahan lagi bisikan setan yang sesungguhnya. Nah ini barangkali menjadi penyebab kita sangat sulit untuk konsisten dalam bahagia. Mbak B. Baik. Gini pak, saya mengambil satu dalil yang ja'al haq wa zahakol batil. Artinya yang haq sama yang batil gak bakal bisa bercampur. Ketika bercampur, nah mulai ini gak konsisten. Dan ketika kita konsisten, terus yang haq doang. Innalazina qalu rabunallah sumastaqamu tatanazalu alaihimul malaikat. Malaikat langsung jadi teman kita pak. Dan setiap kita gundah, malaikat bisikin. Jangan takut, jangan khawatir. Artinya kita sudah mulai konsisten dalam berbahagia. Caranya gimana caranya? Deketin malaikat. Deketin Rasulullah, deketin Allah. Tapi caranya. Satu pak, rumahnya kudu bersih. Kenapa? Karena rumah yang kotor, jin demen. Setan demen. Dan kalau jin, setan masuk rumah, malaikat gak mau masuk pak. Malaikat gak mau masuk. Malaikat yang kotor, yang najis, yang bau. Yang kumuh, yang gelap. Yang bedebu, yang kotor. Malaikat gak mau masuk pak. Akhirnya apaan? Kebahagiaan kita tidak stabil. Ya gak konsisten. Tapi ketika rumah kita bersih, wangi. Gak usah bagus pak. Bagus sih bonus. Bersih, wangi. Gak ada najis. Kalau orang dulu, rumahnya gak ada tempat buang sampah di luar. Kalau orang dulu, WC-nya rumahnya di luar. Gak ada dalam rumah. Jadi artinya bersih. Gak ada najis. Nah itu kuncinya. Dan malaikat itu akan masuk ke rumah kita. Dan kalau masuk rumah kita, kita nyarkan dengan. Hembuskan dengan Al-Quran. Rumah yang kayak begitu pak. Malaikat diem dan gak mau pergi. Kalau malaikat ketema kita, dibisikin terus. Ayat tadi, bukan buat akhirat doang. Buat dunia. Kata malaikat kan. Dunia. Dunia dapet. Dan jangan lupa. Kalau kita jadikan harta dan anak semuanya jadi patokan. Kagak bakal bahagia. Balik ke maustad yang bilang. Balik ya bilang hati. Di akhirat aja. Dikasih gambaran. Hati lagi baliknya. Kata orang Betawi tadi pak. Happy is decision. Bahagia. Keputusan. Putuskan anda bahagia. Luar biasa. Baik. Silahkan. Amel pertanyaan selanjutnya. Baik. Penanya berikutnya dari jamaah wanita. Dengan siapa namanya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvida. Saya jamaah dari Medan, Sumatera Utara. Baik. Silahkan pertanyaannya ibu. Saya mau bertanya untuk Pak Kiai Smarno nih. Kebahagiaan seperti apa pak yang bisa membawa kita ke surga? Baik. Kebahagiaan seperti apa yang membawa kita ke surga? Begitu ibu ya. Pak Kiai silahkan monggo dijawab. Menarik banget ini pertanyaan. Kebahagiaan apa yang membawa kita ke surga? Kebahagiaan yang paling membawa kita ke surga. Di saat kita bersuat dan berjumpa kepada Allah. Hati kita menyatu kepada Allah. Sebab tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ini hanya bisa dilakukan kepada orang-orang. Yang betul-betul adalah mereka tadi. Kalau jiwa manusia masih bercampur dengan yang batil. Dia kagak bisa mampu memisahkan mana yang batil. Dan gak bisa menjauhkan diri daripada hal yang batil. Jangan berharap hati dia bisa menyatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan tadi kolbun salim. Hati yang bersih. Hati yang suci. Hati yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka orientasi kita hidup sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Orang mau berbicara bahagia apapun kalau orientasinya salah. Dia akan terjebak dengan retorikanya. Saya ulangi ke biar jelas. Orang mau berbicara apapun konsep bahagia. Tapi kalau orientasinya salah. Eh anda akan terjebak dengan retorika anda. Sebab begitu kita tahu orientasi kita. Oh akhirat orientasi kita. Dunia hanya sekedar jembatan. Dunia hanya sekedar yang namanya kita buat jadikan ladang. Bahkan dunia yang kita jalani sekarang ini. Skenario kita masing-masing sudah Allah tentukan dan Allah tuliskan. Hidup harus pakai pikiran. Tapi hidup jangan pernah menjadi beban pikiran. Hidup harus pakai. Pikiran. Tapi hidup jangan jadi beban pikiran. Sekian dari saya. Nah Ustadz Hilmi kalau kita perhatikan tadi seperti yang dijelaskan tadi. Bahwa bahagia berasal dari diri kita sendiri. Dalam dunia tasawuf ada yang dikenal dengan bisikan-bisikan hati. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke level tertentu. Seakan-akan bisikan ini dari Tuhan. Padahal bisikan ini berasal dari setan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Bahkan ketika akhir zaman nanti. Dajjal pun mengaku Tuhan. Nah ini artinya ada latihan seperti apa yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah yang membuat kita bahagia. Atau jangan-jangan ini bisikan setan. Ustadz. Bisikan, mimpi, orang kaya kita jangan dianggap sebagai wahyu. Ntar ente disuruh nyembleh, anaknya disembleh lagi. Beda level kita. Hati-hati ya. Sekarang ini banyak orang aneh-aneh. Dikit-dikit merasa dapat wahyu. Ngaku jadi nabi dan sebagainya. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita ini agama ini sebenarnya udah gampang. Ikuti ulama-ulama kita. Ahlu sunnah wal jamaah selesai. Jangan banyak-banyak kita berkreasi sama kita yang gak tahu menahu tentangnya. Gitu ya. Jadi sudahlah. Jadi kalau mau happy itu gampang. Obatnya kan ada. Ngumpul sama orang-orang. Hari ini kita bahagia. Hari ini saya bahagia sekali. Ketemu guru-guru saya. Masya Allah. Ketemu antum semua. Nampal ahli surga. Masya Allah. Ini kebahagiaan. Sampai kata sebuah kan. Barang siapa orang berkumpul di rumahnya Allah. Membaca kitab Allah. Ya. 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 Malaikah. Dilindungi sayap malaikat. Wa zakarahumullahu fiman. Indah. Hari ini saya. Babi Haikal. Kiyai Shafi'i. Mas Agung. Semua sedang Allah bangga-banggakan. Di hadapan makhluk mulia. Di sisinya para malaikat Allah SWT. Masya Allah. Ini begini. Baik. Terima kasih guru-guru kita yang kita cintai. Dan tentu saja seperti yang jelaskan tadi. Babi tadi menjelaskan salah satu indikator kebahagiaan adalah kita bisa mendapatkan jodoh yang solih dan solihah. Dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan menyaksikan yaitu tentang komunitas ta'aruf. Bagaimana kesesuguhnya komunitas ta'aruf. Selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia ku. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung merasa tendram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Inilah salah satu ayat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang begitu populer dalam urusan jodoh. Ketika seorang memasuki usia layak menikah akan muncul dorongan untuk membangun rumah tangga. Namun hal pertama yang harus diupayakan adalah mencari siapakah jodoh atau pendamping hidupnya. Karena jodoh tidak sekedar takdir Allah SWT semata. Namun bagi sebagian orang mencari pasangan hidup bisa menjadi pekerjaan berat. Berbagai faktor menjadi pemicu, mulai dari agama, usia, hingga restu orang tua. Kita memiliki sebuah komitmen, ya ini tidak melakukan pacaran. Tumpas jomblo dengan mengusung metode ta'aruf. Misi inilah yang dibawa komunitas ta'aruf membangun umat atau KTMU sejak 2007. Prihatin akan kondisi banyak ditemukannya pergaulan bebas di kalangan anak muda. Yang kemudian menjadi pelecehan hingga kekerasan terhadap perempuan. Juga menjadi cikal bakal berdirinya komunitas ini. Istilah ta'aruf mungkin tidak asing bagi kaum muda yang ingin mendapatkan jodoh. Ta'aruf berasal dari kata ta'arafa ya ta'arafu yang berarti saling mengenal. Biasanya proses ta'aruf dilakukan dengan pengenalan antara keluarga pria dan wanita. Dengan tujuan menyatukan keduanya ke jenjang yang lebih serius. Janda atau duda ya memang kita juga itu masih bisa kita terima karena kan statusnya sudah tidak menikah ya. Jadi memang itu adalah kewajiban kita untuk membantu juga pasangan itu. Langkah selanjutnya adalah pembinaan materi keilmuan pranikah hingga 4 kali pertemuan sebagai persiapan ta'aruf. Dan saling bertukar biografi calon pasangan. Dan Alhamdulillah di KTR ini pun kita diwadahi dan diberikan kenyelmuan tentang pernikahan itu ya sebenarnya pernikahan itu untuk ibadah. Jika sudah cocok maka dilakukan akad nikah dan pembinaan pasca menikah. Dengan proses-proses yang dilalui itulah diharapkan akan tercipta mahliga rumah tangga yang sakinah mawada warohma. Masya Allah ini komunitas yang sangat menarik sekali tentunya kita ingin mendengarkan ulasan dari masing-masing guru kita. Ada waktu masing-masing 2 menit, 2 menit silahkan dari Ustadz Helmy. Masya Allah. Ya hari ini ketika kita disuguhi berita perceraian, perselingkuhan. Itu banyak jomblo yang paranoid, parno sama pernikahan. Nanti kalau saya nikah begini, begitu, begini, begitu, overthinking mereka. Akhirnya mereka memilih untuk single dan sebagainya. Padahal ini amat sangat ditentang dalam agama kita. Karena nikah itu sunnahku kata Rasulullah SAW. Barang siapa mencintai ku maka juga akan begitu sunnahku. Jadi program ini Masya Allah. Apapun caranya silahkan. Cuman sedikit gambaran buat para jomblo. Rasul memberikan kepada kita 4 parameter. Kalau mau cari jodoh ya, nikahi perempuan itu karena 4 hal. Laki-laki juga sama saja. Lima liha, pertama karena harta. Yang kedua liha sabiha, karena keturunannya bibit-bebet bobot. Yang ketiga lijamaliha, ganteng cantik boleh. Namun yang keempat li diniha, karena agamanya. Fazfarbizatid din, taribat jadak. Maka ambililah yang karena agamanya, nisya engkau akan beruntung. Komunitas Tahrub ini insya Allah memadukan keempat unsur itu. Untuk menjadikan pernikahan yang sakinah mawadawaroma insya Allah. Babe. Saya sangat apresiat dan mendukung komunitas ini. Dan begitu kebutuhannya sangat tinggi. Maka sarannya bangun juga komunitas-komunitas sejenis di hampir di setiap kota. Karena banyak wanita yang menjaga harga dirinya, dia tidak berani untuk mengungkapkan. Dia tidak berani masuk ke sosial media. Dia tidak berani untuk bersosialisasi tebar pesona. Tapi dia tergerup kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam saja. Ini perlu upaya kita para guru, para kiai, para ulama, para agni ya. Perlu. Perlu kita mencarikan jodoh untuk wanita-wanita yang menjaga seperti ini. Dan kami pun melakukan hal itu juga di tempat kami. Jadi saya sangat apresiat, saya sangat berharap juga komunitas-komunitas seperti ini tumbuh di tempat yang lain. Dan jangan lupa ini terjadi karena orang tua yang mengabaikan 15 hak anak. Karena waktu sempit ada 15 hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Salah satunya yang nomor 12 itu adalah mencarikan jodoh. Jadi dari awal itu orang tua mesti terlibat gitu loh. Jangan bilang ini urusan pribadi, tidak boleh. Orang tua boleh menyarankan. Boleh menentukan ini, ini, ini. Nanti yang jalankan kan kita. Jadi hak kita dong. Tidak. Orang tua boleh menyarankan. Dan diajak diskusi sama anaknya. Anaknya tidak setuju, orang tua cari lagi. Anaknya tidak setuju, orang tua cari lagi. Sampai anaknya setuju, orang tua baru lepas. Anaknya juga boleh cari. Orang tuanya tidak setuju, cari lagi. Sampai keduanya setuju. Ini yang akan mendapatkan ridha Allah SWT. Terima kasih. Komunitas yang menarik. Jawaban saya dan saran saya kepada seluruh jamaah khususnya. Hidup itu real tapi penuh misteri. Ada tiga hal yang misteri. Yang pertama kelahiran. Yang kedua jodoh. Dan yang ketiga kematian. Manusia sudah ditakdirkan jodohnya. Masing-masing ada. Tapi kepada siapa dan siapa yang berhak dan siapa yang kita pilih. Itu Allah berserahkan kepada kita. Jadi memanage apa yang Allah kasih di dalam kehidup kita ini adalah bagian daripada usaha kehidupan. Walatan sanasi baka minat dunia. Itu maksud dalam Al-Quran. Waktagi fima attaqla daral akhirah walatan sanasi baka minat dunia. Cuma yang saya pesan. Pakailah jalur-jalur yang baik dan bersyariah. Jangan kau jual kedok syariah tapi kau sendiri melanggar syariah. Luar biasa sekali. Apa yang telah disemakan oleh guru-guru yang kita cintai sekali lagi. Terima kasih kepada guru yang kita cintai. Haji Sumarro Syafi'i, Babe Haikal dan Ustadz Hilmi. Tapi sebentar untuk Babe tadi nama punya Babe yang komunitas ta'ruf apa? Saya punya komunitas temujodohbaik.gmail.com Caranya bagaimana? Caranya email saja. Akan kita jaga sepenuh rahasia dan nanti akan kita matchkan dengan yang diinginkan. Kita jodohin. Udah banyak Alhamdulillah. Terima kasih dan insya Allah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita yang sedang menyaksikan acara ini termasuk oleh Allah digolongkan orang-orang yang diberikan kesabaran. Karena kebahagiaan itu sendiri justru ada di dalam kesabaran diri kita. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia ku. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah. Damai Indonesia ku untuk hari ini dengan tema kunci kebahagiaan dalam hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dan memberikan kita kesehatan lahir batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kata kami pamit undur diri. Saya Amel Sani. Dan saya Agung Zulhak beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini. Sarung Wadimaur. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Hadin, Rahimakumullah, para jamaah khususnya dan para pemirsa Damai Indonesia ku dimana Anda berada. Mari kita tutup acara pengajian kita dengan membacakan doa. Moga-moga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Allah jadikan kita semua orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim anasadina muhammadin fil awalina walakhirin wa salli wa sallim wa radhiallahu ta'ala nashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma anzili rahmatah wal sa'adah. Waftah qulubana fatuh ala'ribin wa sabitna ala ta'atika wal yakin waj'ana min ibadika salihin. Nas'aluka al'afa wal'afi wal mu'afata da'ima wa nas'aluka ridoka wal janna wa na'udhbika min syakhatika wal nar. Allahumma ya'alima siriminna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haisukuna ya'allah biha ya'allah biha ya'allah bihusni khatima ya'allah biha ya'allah bihusni khatima sauceh. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhrati hasana tawakina adaban nar wa adhkina jannata mal abrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh